Karena kini Lucian bebas mengunjungi bagian mana saja dalam lingkungan istana, akhirnya kedua orang pangeran Kang dan Li yang roboh dalam pelukannya, tidak kuat menahan goda dan bujuk rayunya. Orang-orang muda yang kurang pengalaman ini tentu saja mudah dipermainkan Lucian yang sewaktu-waktu di waktu malam dapat mengunjungi kamar mereka, dapat melakukan semua ini tanpa terlihat pengawal atau orang lain karena ia mempergunakan kepandainya yang tinggi. Akan tetapi dasar moralnya sudah bejat dan rusak, Lucian masih belum puas dengan hasil kemenangan-kemenangan ini. Sudah banyak ia berhasil menjadikan pangeran-pangeran dan panglima muda tunduk dan menjadi kekasihnya, setiap saat ia dapat berpesapora dengan pangeran-pangeran ganteng dan panglima-panglima gagah, namun satu hal membuat ia kecewa dan penasaran. Yaitu panglima muda Cubian yang sampai berbulan-bulan belum juga mau menyerah. Panglima muda ini benar-benar keras hati. Setiap kali Lucian datang, dia melayani wanita ini dengan sopan dan keras, tidak mau tunduk dan tak pernah menyatakan tanda-tanda runtuh di bawah sikap manis dan bujuk rayu. Malam itu untuk kesetian kalinya Lucian yang merasa penasaran mendatangi kamar panglima muda Cubian. Pemuda ini tengah membaca kitab di dalam taman di luar kamarnya, di bawah penerangan lampu kehijauan. Ketika melihat bayangan berkelebat, Cubian cepat melompat berdiri dan bersiap karena pada masa itu memang tidak aneh kalau ada musuh datang di waktu tengah malam. Akan tetapi ketika melihat bahwa yang datang adalah Lucian, ia tersenyum dan berkata, Ah, kiranya si Anto Aniyo yang datang. Silakan duduk. Lucian tersenyum manis dan duduk di atas bangku depan pemuda itu sambil berkata, Cuciang kun benar-benar rajin sekali, asik mempelajari kitab apakah? Cubian tersenyum dengan muka merah. Ah, To'aniyo, sungguh malu kalau bicara tentang ilmu di depanmu. Aku terlalu bodoh untuk memahami isi kitab ini. Ilmu apakah yang berada dalam kitab itu? Ilmu siakut hoat, ilmu pelemas tulang. Ah, Ciang kun sudah begini lihai masih mempelajari siakut hoat? Cubian cepat berdiri dan menjura. Harap To'aniyo jangan mencertawakan aku yang masih bodoh. Lucian menutupi mulutnya menyembunyikan tawa. Para panglima di sini benar-benar pandai merendahkan diri. Ciang kun, apakah kau menemui kesukaran dalam pelajaran siakut hoat? Benar, To'aniyo. Hem, apakah sukarnya? Ku rasa mudah saja mempelajari ilmu ini. Kalau Ciang kun suka, boleh saja aku mengajarmu sampai berhasil. Sungguh. Ah, terima kasih, To'aniyo, terima kasih. Ciang kun suka. Tentu saja saya suka, kalau tidak terlalu mengganggu To'aniyo. Ilmu siakut hoat berinti kepada penggunaan hawa sakti dalam tubuh. Akan tetapi untuk mengetahui sampai di mana tingkat Ciang kun, harap Ciang kun memberi petunjuk sebentar. Mari kita main-main sebentar, Ciang kun boleh saja menggunakan golokmu yang terkenal ampuh, dan akanku perlihatkan betapa siakut hoat dapat melawannya. Mana saya berani? Tak usah dengan senjata, baik dengan tangan kosong saja, akan tetapi harap To'aniyo jangan mencertawai kebodohanku. Lucian berdiri dan tersenyum manis. Tangan kosong kun boleh. Nah, silakan, Ciang kun. Karena mendapat janji akan diberi pelajaran ilmu siakut hoat yang amat ia inginkan, pemuda ini memenuhi permintaan Lucian. Ia lalu menyimpan bukunya dan berdiri menghadapi Lucian. Akan tetapi karena masih merasa sungkan-sungkan, ia menjura dan memberi hormat. Harap To'aniyo maafkan kelancanganku. Tak usah Ciang kun sungkan, mulailah. To'aniyo, awas serangan sambil berkata demikian Cubian menyerang dengan pukulan ke arah pundak. Pukulan ini seharusnya menuju ke dada, akan tetapi Cubian yang pemalu merasa tidak pantas memukul dada dalam latihan, maka memukul pundak. Diam-diam Lucian menjadi gemas. Pemuda ini amat pemalu dan terlalu sopan, pikirnya. Ia segera mengangkat tangannya menangkis, sengaja bergerak perlahan dan lambat. Sebagai seorang ahli silat yang sudah pandai, tentu saja Cubian melihat kelambatan ini. Betapapun juga ia seorang panglima muda yang sudah terkenal, tentu saja dalam pertandingan ilmu silat, ia ingin mencari kemenangan. Melihat tangkisan lambat ini, kepalan tangannya dibuka dan ia menangkap lengan Lucian sambil menariknya. Tetap sekali tangannya berhasil mencengkeram kulit lengan yang halus dan hangat. Akan tetapi mendadak sekali pegangan yang erat itu terlepas seakan-akan lengan itu seekor belut atau ular yang licin, dan seakan-akan tulang lengan itu lenyap. Ia kaget sekali. Nah, itulah kegunaan siatku toat, Cuyangkun. Kau boleh menangkapku lagi di mana saja tantang Lucian sambil tersenyum. Cu Cuyangkun masih belum mau percaya. Maaf, To'anyo katanya dan ia bergerak maju. Kedua tangannya cepat sekali berhasil menangkap kedua lengan Lucian dan kini ia mengerahkan tenaga, jari-jari tangannya mencengkeram. Dengan mulut tetap tersenyum Lucian berkata, Yang keras, Cuyangkun, lebih keras lagi. Cu Dian penasaran sekali dan mempererat pegangannya, tidak peduli lagi apakah pegangannya itu akan meyakitkan, bahkan ia lalu mempergunakan cengkeraman dari ilmu silateng Jiao Kang, ilmu cakar Garuda. Dengan ilmu ini ia berani mencengkeram senjata tajam lawan, maka kini memegang lengan halus, dapat dibayangkan betapa kuatnya. Namun tiba-tiba Lucian mengeluarkan suara lirih dan, tahu-tahu kedua lengannya sudah terlepas lagi dari cengkeraman Cubian. Hebat Cubian berseru girang. Cu Cuyangkun, kalau hanya mencoba dengan lengan saja, tentu akan dikira bahwa siak kutuat hanya dapat dipakai untuk melemaskan tulang lengan. Cobalah sekarang Cuyangkun menangkapku seperti orang menangkap pencuri, boleh Cuyangkun menjepit tubuhku dengan kedua lengan boleh kau rangkul dan jepit. Seketika wajah Cubian menjadi merah. Ini, ini, mana saya berani? Ihaha, Cuyangkun mengapa sungkan-sungkan dan malu-malu? Bukankah kita ini sedang berlatih menguji ilmu? Hayo, lakukanlah jangan ragu-ragu. Sebaiknya Cuyangkun menggunakan ilmu menangkap yang paling kuat, membekuk leherku melalui bawah kedua lenganku ke atas. Berdebar jantung Cubian. Dilubuk hatinya ia amat mengagumi wanita ini, kagum akan ilmu kepandainya, juga kagum akan kecantikannya. Akan tetapi dia bukanlah seorang pemuda hidung belang, dan ia selalu menjaga kesopanan dan menjaga nama. Kalau saja ia tidak amat ingin mempelajari siak kuthoat, agaknya ia akan berkeras menolak. Merangkul seperti itu sama saja dengan memeluk, pikirnya. Aku, aku, tidakkah itu berarti saya berani kurang ajar terhadap To'anyo? Ia masih membantah dan ragu-ragu. Makin gemas hati Lucian. Benar-benar seorang pemuda istimewa. Belum pernah ia bertemu dengan pemuda yang begini pemalu dan tahan uji dan kuat menahan perasaan. Cuciangkun, bagaimana ini? Aku sedang memberi petunjuk tentang siak kuthoat yang ingin kau pelajari, mengapa begini saja kau keberatan? Ada apakah terselip dalam hatimu? Makin bingung dan gugu pelacu Bian mendengar ini. Selaka, pikirnya. Keraguanku ini bahkan menimbulkan kesan bahwa memang hatiku memikirkan hal-hal kurang layak. Ia segera melangkah maju dan berkata tegas, Baiklah, To'anyo. Lucian tersenyum mengejek, lalu membalikan tubuhnya, mengangkat kedua lengannya ke atas, Nah, kau bekuklah aku. Cubian mendorong kedua lengannya melalui bawah lengan Lucian, lalu membalikan tangan ke atas dan kedua tangannya bertemu di atas tengkuk Lucian. Jantungnya berdebar makin keras dan pemuda ini memejamkan matanya menggigit bibir. Kasihan sekali pemuda yang masih hijau ini. Mana bisa ia tidak merasa tersiksa ketika kedua lengannya merasakan kulit leher yang halus, dadanya merapat pada punggung yang lunak, hidungnya dekat sekali dengan rambut yang harum semerbak. Demi kesopanan ia agak mengundurkan tubuhnya dan pelukannya pada leher mengendur. Eh eh, bagaimana ini? Kalau Kerociangkun membekuk pencuri selemah ini, tanpa siak kuthoat sekalipun akan mudah lepas. Jangan sungkan-sungkan, Ciyangkun. Atau, khawatirkah engkau kalau-kalau leherku akan patah? Cubian makin bingung dan terpaksa sekali ia mengerahkan tenaga mempererat kedua lengannya yang membekuk ke leher. Untuk melakukan ini, terpaksa pula ia merapatkan dadanya ke punggung Lucian. Jantungnya berdebar kencang sekali, darahnya berdenyut-denyut, kepalanya menjadi pening, dan napasnya terengah-engah. Lucian tersenyum, hampir terkekeh geli. Tentu saja ia dapat merasakan betapa dada bidang dan keras yang merapat punggungnya itu berdenyut-denyut keras, betapa kedua lengan yang berotot dan kuat itu menggigil, betapa napas di belakang tengkuknya itu panas sekali dan terengah-engah. Makin kagumlah ia. Alangkah kuatnya pemuda ini, kuat lahir batin. Tubuhnya kuat, juga batinnya kuat sehingga biarpun nafsu muda yang sudah selayaknya itu mulai bergelora, namun ia masih dapat bertahan dan berusaha menekannya. Yang lebih kuat lagi, Chiang Kun ia menggoda dan sengaja berlama-lama melepaskan diri sehingga pemuda itu merasa semakin tersiksa. Sudah cukup, To'an Yiu. Lekaslah gunakan siat kuat. Kenapa si Chiang Kun terburu-buru Lucian menggoda terus? Saya, eh, saya khawatir kalau-kalau. To'an Yiu akan terluka. Karena sudah yakin bahwa diam-diam pemuda ini tidak dapat menahan daya tarik kewanitaannya, Lucian lalu berkata, Nah, yang kuat, kerahkan tenagamu, aku akan melepaskan diri sambil berkata demikian, ia menggerakkan tubuhnya, menggeliat-geliat dan, dengan mudah ia dapat merosot keluar dari pelukan ketat itu. Cubian masih berdiri agak membongkok dengan kedua lengan memeluk seperti tadi, akan tetapi yang dipeluknya sudah terlepas dan ia masih terengah-engah dan meramkan matanya. Bagaimana, Chiang Kun Lucian tertawa dan menggigit bibir menahan geli. Cubian cepat sadar dan ia segera membongkok dan memberi hormat. Benar-benar To'an Yiu lihai sekali, saya merasa takluk. Dan amat beruntunglah saya akan mendapat bimbingan To'an Yiu dalam mempelajari siak kuthoat. Chiang Kun, ilmu siak kuthoat mudah dipelajari, akan tetapi dasarnya harus kuat. Seperti ku katakan tadi, berdasarkan penggunaan hawa sakti dalam tubuh yang disalurkan pada sambungan tulang. Untuk mempelajari ini, kita harus berada dalam ruangan tertutup dan biarlah aku membantu penyaluran hawa dalam tubuh Chiang Kun agar lebih cepat hasilnya. Sanggupkah Chiang Kun? Makin merah buka Cubian, akan tetapi ia percaya betul bahwa sianto An Yiu ini bersungguh-sungguh hendak melatihnya. Kalau memang caranya demikian, apa mau dikata lagi? Toh ini hanya latihan, demi memenuhi syarat agar berhasil. Baiklah, To'an Yiu, apakah kamar saya cukup memenuhi syarat? Cukuplah, asal di tempat tertutup, jawab Lu Sian menahan gelih hatinya. Mereka lalu meninggalkan taman dan memasuki kamar Cubian yang cukup luas dan bersih. Sebuah tempat tidur lebar berdiri di sudut kamar. Lu Sian tidak mau tergesa-gesa, karena ia tidak ingin membuat pemuda ini terlalu sungkan, malu dan bercuriga. Maka ia pun berkata, Chiang Kun harus duduk bersilah menyatukan perhatian dan mengerahkan hawa sakti dalam tubuh. Biar saya yang membantu penyaluran hawa sakti itu. Akan tetapi agaknya Chiang Kun akan merasa tidak pantas kalau kita berlatih di atas, sana itu ia menuding ke arah ranjang dan Cubian menundukkan muka, tak berani memandang wajah Lu Sian. Karena itu, biarlah kita duduk bersilah di lantai ini saja. Cubian tidak berani menjawab. Ia benar-benar merasa amat sungkan dan malu. Selama hidupnya belum pernah ia berdua dengan seorang wanita di dalam kamar, apalagi berada di atas satu ranjang, biarpun hanya bersilah. Terserah, kepada Toanio, jawabnya dan ia lalu mendahului duduk bersilah di atas lantai. Lu Sian pun duduk bersilah di depannya, kemudian wanita itu menempelkan kedua telapak tangannya kepada tangan Cubian sambil berkata, atur nafas kerahkan tenaga, biar nanti aku yang membantumu menyalurkan tenaga kesambungan-sambungan tulang. Kau menurutlah saja dan lihat hasilnya. Cubian mengangguk karena sukarlah baginya mengeluarkan suara setelah kedua tangan mereka saling menempel. Betapa takkan berdebar jantungnya karena tapak tangan yang halus lunak itu menyalurkan hawa mukjijat yang seperti membanjir ke dalam tubuhnya membuat tubuhnya penuh getaran-getaran aneh. Dan bau yang semerba harum itu. Cubian cepat memejamkan kedua matanya, mencurahkan perhatiannya dan mengerahkan sintang, hawa sakti, dalam tubuhnya. Terasa olehnya betapa satu kekuatan hebat yang masuk ke tubuhnya melalui telapak tangan itu menguasai hawa saktinya dan mendorongnya menembus seluruh tulang dalam tubuh. Mula-mula lengan kanannya berbunyi berkeretakan, lalu lengan kiri, kedua kaki, kedua pundak, leher dan punggung. Siak Kuthoat dapat membuat tubuh menjadi kecil, tulang-tulang seperti dapat dilipat sehingga kita mudah lolos dari ikatan apapun juga, Lucian berbisik. Tanpa menggerakkan tubuh sekalipun kita dapat meloloskan diri dari cengkeraman apa saja. Lihatlah buktinya. Tiba-tiba Cubian yang masih meramkan matu itu merasa betapa tulang pundaknya bergoncang. Ia tidak melawan karena tadi sudah dipesan, menurut saja. Pundaknya serasa tak bertulang lagi sehingga ia terkejut. Cuci yang kun, lihat hasilnya, buka matamu, kembali Lucian berbisik perlahan. Cubian membuka kedua matanya dan, terbelalak ia memandang tubuh bagian atas yang tak tertutup apa-apa lagi itu. Kulit yang kutih halus memerah terkena sinar lampu, dada yang montok padat dengan lekuk lengkung sempurna. Dia sendiri pun bertelanjang di tubuh bagian atas. Entah bagaimana, baju mereka berdua telah terlepas dan bergantungan di pinggang, sedangkan kedua tangan mereka masih saling menempel dan tak pernah lepas. Pemuda yang selama hidupnya belum pernah menyaksikan pemandangan seperti ini, tak dapat menahan lagi. Tubuhnya menggetar, mukanya menjadi merah dan terasa panas, dadanya menggelora menyesakan napas. Kedua tangan Lucian kini memegang kedua tangan pemuda itu dan memijit-mijitnya mesra. Tak senangkah hatimu karena hasil ini ia berbisik dengan senyum memikat dan macu basah penuh nafsu. Makin berombak dada cubian, ia hanya mengangguk-angguk tanpa dapat berkata apa-apa, matanya tidak berani langsung bertemu pandang dengan Lucian melainkan tak pernah berkedip menatap ke arah dada. Tiba-tiba Lucian tertawa lirih dan menubruknya, merangkul dan menciumnya. Eh, eh. Toa Nio, cubian terengah-engah dan tubuhnya menggigil, akan tetapi kedua lengannya yang kuat itu memeluk dan mendekat tubuh yang menggairahkan, mendekat sekuat tenaganya sehingga kalau yang dipeluknya itu wanita lain tentu akan remuk-remuk tulang iganya. Akan tetapi Lucian bukannya wanita biasa. Di dekat sekuat itu, ia hanya tertawa dan kini ia menoleh ke arah lampu, tampak senyumnya melebar, senyum kemenangan ketika bibirnya meruncing untuk meniup ke arah lampu di sudut kamar sehingga padam. Karena di dalam isana Kaisar Chin Muda ini Lucian mengalami kehidupan yang penuh kesenangan di mana ia dapat memuaskan semua nafsunya, hidup bergelimang harta dunia dan kesenangan, maka ia merasa seakan-akan tercapai semua yang menjadi cita-citanya. Sampai delapan tahun ia tinggal di dalam istana, dan selama itu Chowakim Buwe berhasil menyenangkan hatinya dengan pelayanan-pelayanan manis sehingga banyak pula ilmu yang ia turunkan kepada selir raja ini. Bahkan ilmu awet muda ia turunkan pula kepada Chowakim Buwe yang tentu saja menjadi amat girang. Biarpun maklum bahwa wanita yang di dalam isana dikenal sebagai si Antonio itu sesungguhnya adalah putri Bengkaujo yang berjuluk Toksiau Kwei dan yang menghabiskan pangeran-pangeran dan panglima-panglima muda yang tampan untuk dijadikan kekasihnya, namun raja tidak mau menghalanginya. Hal ini adalah karena hadirnya lusian di dalam istana itu pun merupakan hal yang menguntungkan. Semenjak ada lusian di dalam istana, jarang sekali terjadi penyerbuan musuh dan kalaupun ada, tentu akan disapu bersih oleh wanita sakti itu. Karena istana sudah terjaga dengan adanya lusian, para panglima yang tadinya bertugas menjaga keselamatan raja, kini memindahkan perhatiannya keluar istana dan mulai membantu melakukan pembersihan dalam kota raja. Banyak sudah met-meti musuh ditangkap dan dibunuh, bahkan belum lama ini belasan orang pengikut atau anak buah Chowakim yang masih selalu berusaha merampas kekuasaan yang dapat dibasmi habis dalam sebuah kuil kosong di sebelah selatan kota raja. Yang memimpin pembasmian ini adalah panglima muda Chowakim yang kini telah memperoleh kemajuan hebat dalam ilmu silatnya semenjak ia menjadi kekasih lusian. Panglima muda ini banyak berhasil dalam usaha membasmi musuh, karena dia melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai penduduk biasa, tidak berpakaian sebagai panglima. Dalam penyelidikannya, Chu Bian tahu bahwa komplotan met-meti yang paling aktif di kota raja adalah gerombolan anak buah Chowakim atau Konglosengjin, bekas raja muda kerajaan Teng yang masih setia kepada dinasti yang sudah runtuh itu. Dan ia tahu pula bahwa di dalam kota raja terdapat sebuah tempat yang dijadikan tempat pertemuan mereka, di samping kuil kosong di mana ia telah membasmi 13 orang met-meti sebelum lama ini. Pada suatu pagi, seorang diri Chu Bian yang berpakaian sebagai seorang penduduk biasa pergi menyelidiki rumah tua di ujung kota yang sunyi di sebelah barat itu. Goloknya ia sembunyikan di balik baju dan ia mendekati rumah tua itu dengan hati-hati dan menyelinap di antara pohon-pohon di belakang rumah. Biasanya rumah tua ini kosong, akan tetapi tadi ia melihat berkelebatnya bayangan orang melalui jendela yang tidak berdaung lagi itu. Setelah dekat ia mengintai dan terdengar suara orang bercakap-cakap, hatinya tergerak ketika ia melihat seorang kakek tua duduk di atas kursi sedang marah-marah kepada seorang laki-laki yang berdiri ketakutan. Siapakah kakek ini pikirnya? Kakek yang mukanya penuh cambang, pakaiannya longgar dan wajahnya berwibawa. Goblok! Tolol sekali kalian! Bagaimana sampai berhasil disergap dan dibunuh? Benar-benar tidak berotak. Dan semua usaha ke istana gagal belaka, mengantar nyawa dengan sia-sia. Ah, baru beberapa tahun aku mengasor di Pekcoatu, Pulau Ular Putih, usaha kita macet karena ketololan kalian. Kalau para pembantuku adalah patriot-patriot konyol seperti kalian ini, mana mungkin kerajaan teng yang jaya dapat bangkit kembali? Ampun, Ong, ya, sesungguhnya kami cukup hati-hati, akan tetapi semenjak Tok Siao Kwei berada di sini, kami tidak berdaya apa-apa. Semua serbuan ke istana gagal dan teman-teman kita banyak yang mati konyol. Gerakan kita di sini menjat macet sama sekali. Diam-diam Chu Bian terkejut. Kiranya inilah Shin Ji Uchou Paong yang terkenal pula dengan julukannya Kong Lo Sang Jin. Ia memandang penuh perhatian. Melihat betapa kedua kaki yang tergantung di kursi itu lemas dan lumpuh, ia tidak ragu-ragu lagi. Hatinya berdebar dan ia menoleh ke belakang. Kalau saja ada pembantu, ah, kalau saja ada sianto anio. Akan tetapi masa ia tidak akan dapat mengalahkan seorang kakek yang lumpuh kedua kakinya. Dan orang kedua itu pun kelihatan lemah. Huh, menghadapi Tok Siao Kwei saja takut. Biarlah, setelah aku datang, akan ku hancurkan kepala siluman betina itu. Hmm, kau lihat baik-baik tiba-tiba kakek itu menggerakkan lengannya dan angin besar menyambar ke arah jendela di mana Chu Bian mengintai. Berak keruntuhlah sebagian dinding jendela itu, akan tetapi Chu Bian sudah melompat ke samping, terus ia memutar golok yang sudah dicabutnya sambil menyerbu ke dalam rumah melalui jendela. Pemberontak tua bangka. Lebih baik kau menyerahkan diri untuk diadili daripada harus berkenalan dengan goloku bentaknya. Kong Loh Seng Jin tidak mempedulikan Panglima Muda ini, bahkan menoleh ke arah laki-laki temannya tadi sambil bertanya, siapakah Buddha ini? Laki-laki itu meloncat ke pinggir, gerakannya cukup ringan, dan ia berkata, Ong, ya, inilah dia Chu Chiang Kun, Panglima Muda yang memimpin pembasmian teman-teman kita di Kudil Tua. Oho, bagus sekali kau mengantarkan nyawa ke sini, budak. Lekas berlutut agar kau dapat terbebas dari kematian mengerikan suara Kong Loh Seng Jin berubah menyeramkan. Ong, ya, dia ini seorang di antara kekasih Tok Siau Kwei laki-laki itu berkata pula. Sementara itu Chu Bian sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi. Pemberontak rendah. Rasakan goloku. Ia menerjang maju, membacok dengan goloknya, gerakannya cepat dan kuat sekali. Goloknya lenyap berubah sinar putih seperti kilat menyambar ke arah leher kakek itu. Sin ge. Namun goloknya mengenai angin belaka karena kakek yang sakti itu telah mencelat ke atas bersama kursinya. Dengan masih duduk di atas kursi, Kong Loh Seng Jin telah berhasil mengelakan sambaran golok. Gerakan luar biasa ini dibarengi suara tertawa bergelak-gelak. Chu Bian penasaran sekali. Sambil berseru keras ia menerjang terus kemanapun berkelebatnya bayangan kakek bersama kursinya. Ia sudah memperoleh pelajaran dari wanita cantik itu, tidak hanya pelajaran bermain cinta, melainkan juga pelajaran untuk memperhebat ginkangnya, luakang dan ilmu goloknya. Namun menghadapi kakek lumpur ini, ia benar-benar tidak berdaya. Goloknya selalu membacok angin belaka dan pada detik terakhir, kakek itu selalu dapat berpindah tempat bersama kursinya dan masih tetap tertawa-tawa. Haha, disuruh berlutut tidak mau, kau menghendaki kematian yang mengerikan kakek itu berkata dan lengan bajunya yang panjang itu berkibar menyambar ke depan, yang kanan menangkis golok, yang kiri menyambar ke arah kepala Chu Bian. Bukan main kagetnya pemuda ini ketika goloknya hampir saja terlepas dari pegangan ketika bertemu dengan ujung lengan baju. Akan tetapi ia lebih memperhatikan sambaran ujung lengan baju kedua yang mengarah kepalanya. Cepat ia miringkan tubuh membuang diri, akan tetapi tetap saja pundaknya kena dihantam ujung lengan baju. Plak perlahan saja tampaknya hantaman itu, namun akibatnya cukup hebat karena tubuh Chu Bian terhuyung-huyung ke belakang dan kepalanya serasa hampir pecah saking hebatnya rasa nyeri di pundaknya. Namun orang muda ini mempunyai keberanian besar. Ia meloncat bangun dan kini dengan kemarahan meluap, ia menerjal maju lagi dengan dasyat sambil menahan rasa nyeri yang menusuk jantung. Hah, rebahlah kau bentak kong lo sengjin tanpa berpindah dari kursinya. Hanya dengan menggerakkan kedua tangannya, di lain saat ia telah dapat merampas golok dan merobohkan Chu Bian dengan totokan yang membuat tubuh pemuda itu lemas dan seperti lumpuh. Chu Bian mengerahkan tenaga hendak bangun, akan tetapi begitu bangun duduk ia terbaring kembali karena tubuhnya menjadi amat lemas. Akan tetapi matanya tetap melotot memandang kakek ini, sedikit pun tidak membayangkan ketakutan. Pada saat itu terdengar bentakan-bentakan di luar dan menerobos masuklah tiga orang berpakaian perwira diikuti oleh belasan orang anak buahnya. Mereka ini adalah pasukan keamanan di kota raja yang tadi melihat gerakan Chu Bian menyelidiki rumah kosong dan kini datang memberi bantuan. Kau hadapi mereka teriak si kakek dan sekali mengulur tangan, ia telah menyambar Chu Bian berikut goloknya, kemudian tubuhnya melayang ke arah pintu. Sebu! Tolong Chu Chiang kun teriak seorang perwira. Mereka yang berada dekat pintu segera memapaki tubuh kakek yang melayang itu dengan tombak dan golok. Terdengar suara berkerontangan di susul robohnya empat orang prajurit ketika Kong Loh Seng Jin menangkis dengan kebutan ujung lengan bajunya sambil mengibaskan tangan mengirim tamparan. Tubuhnya sudah mencelat keluar dengan mempergunakan sepasang tongkat yang tadinya ia sambar dari dekat meja. Ia telah melesat jauh ke depan, sebentar saja lenyap dari tempat itu sambil membawa tubuh Chu Bian yang tak dapat bergerak sama sekali dalam kempitannya. Yang celaka adalah anak buah Kong Loh Seng Jin yang tertinggal dalam rumah tua. Dia lihat juga, melawan mati-matian dengan golok rampasan, akan tetapi tiga orang perwira itu adalah pengawal-pengawal istana yang tangkas. Maka setelah mengalami pertempuran hebat, akhirnya orang itu tewas di bawah bacokan banyak senjata dan tubuhnya wancur. Peristiwa tertawannya Chu Chiang kun oleh seorang kakek pemberontak amat mengegerkan kota raja. Penjagaan diperketat, di seluruh kota tampak para prajurit hilir mudik mengadakan pemeriksaan dan penjagaan. Juga sekitar istana dijaga keras. Namun semua itu tidak menghalangi Kong Loh Seng Jin yang menyelundup ke dalam istana, mempergunakan kepandainya yang luar biasa. Bagaikan seekor burung saja ia melompati panar tembok yang mengurung istana tanpa terlihat oleh para penjaga, kemudian menyelinap dalam gelap, meloncat ke atas bangunan istana. Chu Chiang kun masih berada dalam kempitannya ketika ia tiba di atas istana sambil mencari-cari. Lusian juga mendengar tentang tertawannya Chu Chiang kun. Ia ikut merasa gelisah karena Chu Bian merupakan seorang di antara kekasihnya yang menyenangkan hatinya. Ia menduga-duga siapa gerangan kakek tua Li Hei itu, dan samar-samar ia teringat akan Kong Loh Seng Jin atau Sin Jiu Chow Paong. Diam-diam ia bergidik. Pernah beberapa tahun yang lalu ia menyaksikan sepak terjang kakek lumpuh yang amat Li Hei itu. Akan tetapi ia tidak takut sekarang. Bahkan ingin ia mencoba kepandayan kakek itu. Agaknya sekarang ia takkan kalah menandingi kesaktian si kakek yang ia tahu amat lihat ilmu silat tangan kosong dan amat kuat tenaga singkangnya untuk melakukan pukulan jarak jauh. Malam itu Lusian tak dapat tidur. Ia duduk dalam kamarnya termenung menghadapi meja. Karena hawa udara agak panas, ia membuka jendela kamarnya yang berbentuk bulat seperti bulan purnama. Telinganya yang terlatih itu dapat menangkap suara perlahan di luar kamar. Akan tetapi ia hanya tersenyum mengejek dan tidak bergerak dari bangku yang didudukinya, pura-pura tidak tahu bahwa ada seorang tamu malam yang tinggi ginkangnya, sehingga gerakan kakinya hampir tidak menerbitkan suara, tengah mendekati kamarnya. Selama ini ia tak pernah berhenti berlatih sehingga Lusian merasa amat percaya akan kepandainya sendiri. Tiba-tiba sinar putih menyambar dari luar jendela memasuki kamar. Biarpun sinar itu menyambar dari belakangnya, namun Lusian maklum bahwa senjata itu tidak akan mengenai tubuhnya, maka ia tetap duduk tidak bergoyang sama sekali. Cap. Sinar itu ternyata sebatang golok yang kini menancap di atas meja di depannya, golok yang indah dan di ujung golok itu terdapat sebuah benda merah kebiruan yang kini tertancap golok di atas meja. Benda yang berlumur darah. Sebuah jantung manusia. Melihat golok itu, jantung Lusian berdebar. Inilah golok cubian, kekasihnya. Dan jantung itu, tiba-tiba terdengar berkesiurnya angin dan sesosok tubuh melayang masuk melalui jendela, menurut Lusian. Wanita ini bangkit berdiri, tangan kirinya menyempok dan tubuh itu terbanting ke atas lantai. Ketika ia memandang, ternyata itu adalah sesosok mayat seorang laki-laki yang telentang dengan dada robek dan matlah, terbelalak. Mayat cubian. Hahaha. Tok siau kwe, ku kirim pulang tubuh kekasihmu. Wanita tak tahu malu, kau mengotori nama besar bengkau terdengar suara memaki dan mengejeknya di luar. Hampir meledak rasa dada Lusian saking marahnya. Mukanya menjadi merah sekali, sepasang matanya berkilat dan ia menyambar pedannya, terus melayang keluar dari jendela. Ketika ia turun di dalam taman bunga di pinggir rumah, ternyata di situ telah berdiri seorang kakek, berdiri di atas kedua tongkatnya yang menggantikan kaki. Sinjiu Chow Paong alias Kong Loh Sang Jin. Hem, kiranya engkau tua bangka keparat. Bukankah engkau ini si pemberontak Chow Paong yang juga bernama Kong Loh Sang Jin? Hahaha. Betul sekali, Tok siau kwe. Kau boleh menyebut aku pemberontak, akan tetapi aku memerontak kepada kerajaan-kerajaan yang dahulunya memerontak dan merobohkan dinasti teng aku seorang patriot sejati. Tidak seperti engkau ini. Suamimu, General Kam Siek juga seorang patriot sejati, akan tetapi engkau telah mengkhianatinya, mencemarkan namanya. Apalagi kalau diingat bahwa engkau putri bengkau Chupet Jiusen Ong Liugan, benar-benar menyebakan dan merendahkan nama ayahmu dan bengkau. Tutup mulutmu yang kotor. Kong Loh Sang Jin, orang lain boleh takut kepadamu, akan tetapi aku tidak. Hahaha, sombongnya. Ayahmu sendiri tidak akan berani kurang ajar terhadapku, kau ini bocah sombong bisa apakah? Mengingatmu kak ayahmu, biarlah aku mengampuni dirimu dan letas kau minggat dari kerajaan H.O.U. Hon ini dan jangan membelanya. Ada hubungan apakah H.O.U. Hon denganmu maka kau membelanya mati-matian? Kakek tua bangka, apa yang kulakukan, ada hubungan apa denganmu? Kau peduli apa? Wah, benar keras kepala. Kau kira aku tidak tahu bahwa kau di sini mengumpulkan pemuda-pemuda tampan untuk memuaskan nafsu mu yang kotor dan hina? Kau, keparat Lu Sian sudah menerjang maju dengan pedangnya karena tidak tahan lagi mendengar kata-kata Kong Loh Sang Jin. Pedangnya berkelebat cepat bagaikan kilat menyambar, dengan gerakan dasyat sekaligus telah menyerang dengan tiga kali bacokan dan dua tusukan berubi-tubi. Terang-terang-terang-terang lima kali pedang bertemu tongkat dan keduanya meloncat ke belakang sampai mereka terpisah dalam jarak enam meter. Hebat serangan Lu Sian, akan tetapi hebat pula tangkisan si kakek tua. Keduanya merasa telapak tangan mereka tergetar dan diam-diam Kong Loh Sang Jin terheran-heran. Tangkisannya tadi telah ia gerakan dengan pengorahan sin kang dengan maksud membuat pedang lawan terpental, akan tetapi jangankan terpental, bahkan pedang itu masih dapat menyerang terus sampai lima kali. Hal ini membuat Kong Loh Sang Jin menjadi marah dan penasaran. Di lain pihak, Lu Sian juga bersikap hati-hati. Ia maklum bahwa kakek ini pandai sekali serta kuat tenaganya. Serangannya tadi merupakan jurus yang lihai dari Toa Hang Kiam Sud, akan tetapi dapat ditangkis dengan baik oleh lawan dan tangannya terasa gemetar, tanda bahwa tenaga yang tersalur pada tongkat itu amat kuatnya. Tangan kiri Lu Sia bergerak dan sinar merah menyambar ke depan. Itulah jarum-jarum siang Tok Siam yang ia lepas dengan pengorahan tenaga. Belasan batang jarum halus yang mengeluarkan bau harum itu menyambar ke arah jalan darah yang mematikan, sukar sekali dielakkan lawan karena begitu tangannya bergerak, sinar berkelebat dan jarum-jarum itu sudah sampai di tempat sasaran. Namun sambil tertawa Kong Lo Seng Jin mengebutkan ujung lengan bajunya dengan gerakan memutar dan jarum-jarum itu bagaikan tergulung angin kemudian runtuh di tanah sebelum sampai ketubuh kakek sakti itu. Haha, jangan berlagak di depan kakekmu. Rasakan ini bentak Kong Lo Seng Jin sambil mengerahkan tenaga dan menggerakkan kedua tangannya mendorong ke depan. Terdengar angin bersiutan menerjang ke arah Lu Sian. Angin pukulan ini amat dasyat dan karena kehebatan kedua tangannya inilah maka Kong Lo Seng Jin dijuluk Kisin Jiu, kepalan sakti. Banyak musuh kuat reboh hanya oleh angin pukulannya ini. Bahkan Lu Sian sendiri dahulu pernah menyaksikan betapa kakek ini merobohkan banyak lawan dengan penggunaan ilmu pukulan jarak jauh. Dahulu ia merasa ngeri melihat kedasyatan pukulan si kakek, akan tetapi sekarang ia bukanlah Lu Sian beberapa tahun yang lalu. Melihat kakek itu menggunakan pukulan jarak jauh, ia cepat memasang kuda-kuda dengan kedua kaki terpentang, lutut ditekuk, tubuh direndahkan, kemudian kedua tangannya juga dia pukulkan ke depan. Pedang di tangan kanan ditarik ke dalam di belakang lengan, dan ia mengerahkan tenaga Sien Kang untuk melawan dorongan hawap pukulan lawan. Dari kedua tangannya menyambar pula angin pukulan dasyat ke depan. Benturan di dua tenaga Sien Kang di udara itu tidak menimbulkan suara, juga tidak tampak oleh mata, akan tetapi akibatnya hebat karena keduanya terpental ke belakang dengan kuda-kuda masih tidak berubah. Mereka saling pandang dengan kaget, karena adu tenaga Sien Kang tadi membuktikan bahwa keduanya memiliki tingkat seimbang. Hal ini tentu saja tidak dinyana-nyana oleh Kong Lo Seng Jin, maka kakek ini menjadi penasaran sekali. Ia tidak pernah mimpi bahwa tingkat kepandayan Lu Sian pada waktu itu sudah mengejar ayahnya sendiri dan dibandingkan dengan tingkat Kong Lo Seng Jin, ia barangkali hanya kalah matang saja. Kau ingin mampu seru Kong Lo Seng Jin. Kini kakek itulah yang berkelebat ke depan dengan lompatan tinggi. Inilah terjangan berbahaya sekali karena dari atas, kakek sakti ini dapat menyerang dengan sepasang tongkatnya. Namun Lu Sian maklum dan sama sekali tidak takut, bahkan ia pun mengeluarkan pekik melengking nyaring, lalu tubuhnya mencelat pula ke atas menyambut serangan lawan. Dua tubuh itu masih melayang ketika mereka bertemu di udara, dekat sebatang pohon dan dekat pula dengan ujung atap. Mereka menggerakkan senjata dan bertanding di udara, saling tusuk dan tangkis sebelum tubuh mereka meluncur turun. Terdengar suara keras senjata beradu di susul munkratnya bunga api menyilaukan mata. Ketika keduanya turun ke atas tanah, daun-daun pohon rontok terbabat pedang Lu Sian sedangkan ujung atap dari tembok itu pecah berantakan dihantam tongkat Kong Lo Seng Jin. Begitu keduanya hinggap di atas tanah, keduanya cepat membalik saling berhadapan. Sejenak mereka tak bergerak, Mads memandang tak berkedip, napas agak terengah karena biarpun baru beberapa gebrakan, namun tadi mereka telah mempergunakan seluruh tenaga Sinkang. Ikatan rambut Lu Sian terlepas dan kulit lehernya berdarah sedikit, akan tetapi pangkal lengan kiri Kong Lo Seng Jin juga berdarah, bajunya robek. Kiranya dalam pertempuran di udara tadi, keduanya telah terluka, biarpun hanya luka ringan. Makin panas dan penasaran hati Kong Lo Seng Jin. Ia mengeluarkan gerangan seperti harimau terluka. Kakek ini memang wataknya tidak pernah mau kalah. Kemarahannya memuncak ketika mendapatkan dirinya hanya dapat bertanding seimbang saja dalam menghadapi seorang wanita muda. 7. Tongkatnya bergerak cepat sekali dan amat kuat sehingga berpusinglah angin pukulan yang mengeluarkan bunyi bersihutan. Namun Lu Sian yang juga tak pernah mau kalah kembali memekik panjang melengking-lengking, lalu tubuhnya bergerak cepat terbungkus sinar pedangnya yang mengeluarkan suara berdesing-desing. Kini kedua orang sakti ini bertanding dari jarak dekat, tak lagi mengandalkan tenaga sin Kang seperti tadi, melainkan memergunakan ilmu silat dan mengandalkan kegesitan gerakan tubuh. Hebat bukan main pertandingan ini. Lu Sian sudah mahir akan ilmu Cho An In Hui yang ia pelajari dari jago ginkang Tan Hui, maka gerakannya cepat dan tubuhnya ringan seperti seekor lebah. Pedangnya mainkan ilmu pedang campuran Padmo Kiam Hoa dan Toa Hang Kiam Sud, hebat bukan main. Tubuhnya seakan-akan sudah lenyap dan yang tampak hanyalah cahaya pedang gemerlapan yang merupakan sinar panjang melayang-layang membentuk lingkaran-lingkaran seperti seekor naga mengamuk. Namun Kong Lo Sian bukanlah lawan ringan. Kakek lumpuh ini amat lihai. Biarpun kedua kakinya sudah lumpuh, namun kegesitannya tidak berkurang. Malah kedua tongkat yang menggantikan kedudukan sepasang kaki itu dapat dipakai menyerang dan meloncat, diikuti tamparan dan kebutan tangan dan ujung lengan baju yang kesemuanya merupakan senjata yang tidak kalah hampuhnya. Kadang-kadang pedang bertemu tongkat, ada kalanya lengan bertemu lengan dan pertandingan itu sukar diikuti pandang macu karena keduanya seakan-akan telah menjadi satu gundukan sinar yang saling gulung. Terang, kering, plak-plak tiba-tiba keduanya meloncat setengah terlempar ke belakang. Kiranya dalam jurus terakhir tadi, Kong Lo Sian berhasil menghajar punggung Lu Sian dengan telapak tangan kirinya, akan tetapi pada detik yang sama Lu Sian berhasil pula menggunakan rambutnya yang riap-riapan untuk menghantam jalan darah di leher lawan. Ketika mereka terhuyung ke belakang dan saling pandang, ternyata dari ujung bibir Lu Sian mengucur darah segar, akan tetapi Kong Lo Sian memejamkan dan lehernya kelihatan biru menghitam. Setelah membuka matanya lagi, Kong Lo Sian tertawa. Hahaha, tok siow kwe i siluman betina. Kiranya kau benar-benar lihat sekali. Tua bangka tak usah banyak cerwet. Mau lanjutkan, hayo maju. Kalau kau sudah menerima kalah, lekas minggat dari sini. Siluman betina, siapa kalah Kong Lo Sian sudah siap menerjang lagi, akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Iblis tua, jangan menjual lagak. Cici, biarkan kami membantumu munculah Coakim Bwe bersama tujuh orang panglima istana yang merupakan orang-orang pilihan dan memiliki kepandayan yang lumayan. Segera mereka mengurung dan menerjang Kong Lo Sian. Hahaha, tok siow kwe i, lain kali kita bertanding kula. Eh, anjing-anjing buduk, kaketmu tidak ada waktu melayani segala macam anjing. Tiba-tiba tubuh Kong Lo Sian mencelat ke atas, melayang melampaui kepala para pengurungnya dan cepat sekali sudah menghilang ke atas tembok istana. Tak usah dikejar, sia-sia belaka kata Lo Sian. Coakim Bwe membalik dan baru terlihat olehnya Lo Sian mengusap darah dari bibir. Eh, Cici, kau, kau terluka ia memegang lengan wanita itu hendak menolongnya. Akan tetapi Lo Sian mengibaskan lengannya. Aku tidak apa-apa. Lebih baik suruh orang mengurus mayat Cuciang Kun di dalam kamar itu. Coakim Bwe terkejut sekali dan ngeri hatinya ketika melihat betapa panglima muda yang tampan itu sudah menjadi mayat yang tidak berjantung lagi karena jantungnya sudah tertancap di atas meja oleh goloknya sendiri. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Kwe Seng dan keluarganya. Seperti telah diceritakan di bagian depan, perubahan besar terjadi dalam kehidupan Kwe Seng. Tadinya ia seakan-akan telah bosan hidup, tidak peduli lagi akan dirinya dan hidup sebagai seorang jembel tanpa sedikitpun memelihara diri. Ia telah menjadi korban asmara ketika gagal dalam cinta dengan Li Ulusian, kemudian hatinya terpukul hebat pula ketika ia mengalami hubungan cinta yang luar biasa dengan nenek neraka bumi. Semua ini menambah hebat luka di hatinya yang tadinya sudah terguat oleh peristiwa pengalamannya dengan angsiau HWA. Memang, semenjak keluar dari neraka bumi, ilmu kepandayan Kwe Seng meningkat tinggi, akan tetapi juga keadaan dirinya berubah sama sekali. Kalau dahulu ia merupakan seorang pemuda terpelajar yang halus dan selalu berpakaian rapi bersih, kini ia berubah menjadi seorang yang tidak peduli dan keadaannya seperti jembel. Tidak ada lagi bekas-bekasnya seorang pelajar yang sopan dan bersih, sehingga ia di sana-sini disangka seorang gila. Akan tetapi keadaan hidupnya berubah semenjak pertemuannya kembali dengan K.H.U. Gin Lin, saudara kembar angsiau HWA yang ternyata adalah seorang wanita cantik yang dahulu menyamar sebagai nenek-nenek tua di neraka bumi. Timbul pula kegairahan dan kegembiraan hidupnya. Apalagi karena nenek yang ternyata seorang wanita muda cantik itu datang bersama seorang anak perempuan, anaknya. Ia telah menjadi seorang ayah dan ternyata diada hulu sama sekali tidak melakukan hubungan gila dengan seorang nenek-nenek tua, melainkan dengan seorang gadis jelita, bahkan saudara kembar angsiau HWA yang merupakan wanita pertama yang menggugah cinta kasihnya. Kegembiraan ini ditambah pula dengan kenyataan tentang diri Bul Song. Sama sekali tidak pernah ia sangka bahwa muridnya yang menimbulkan sayangnya ini ternyata adalah putra Liulusian. Dua hal yang datang berbareng ini benar-benar telah mengobati luka-luka di hati K.E. Seng. Seperti telah kita ketahui, K.E. Seng membawa istri, puteri dan juga muridnya ke gunung Minsan, di mana ia hidup berbahagia dengan mereka. K.H. Ugin Lin adalah seorang istri yang mencinta suami, ada pun K.E. Eng atau biasa dipanggil Eng Eng adalah seorang anak perempuan yang lincah gembira, merupakan matahari kedua di puncak Minsan itu. Bu Song sebagai murid juga amat penurut dan taat sehingga makin membahagiakan hati K.E. Seng. Ada pun Bu Song dan Eng Eng yang selalu berdua di puncak gunung itu semenjak kecil, menjadi amat rukun. Ketika masih kecil mereka itu seakan-akan kakak beradik, akan tetapi makin besar makin berakarlah rasa kasih sayang mereka satu kepada yang lain sehingga tidaklah aneh kalau menjelang dewasa, daya tarik gadis itu menjatuhkan hati Bu Song sehingga diam-diam ia mencinta Eng Eng yang kini telah menjadi seorang gadis remaja berusia 16 tahun yang cantik jelita, lincah jenaka dan lihai ilmu selatnya. Ada pun Bu Song telah menjadi seorang pemuda berusia 21 tahun yang bertubuh tinggi tegap, berwajah tampan serius, wataknya pendiam, dan pandai dalam ilmu surat. Tanpa ia sadari, di dalam tubuhnya telah terdapat dasar-dasar ilmu silat. Bu Song telah memiliki tenaga dan hawa sakti di dalam tubuhnya, hanya saja ia tidak tahu bagaimana harus mempergunakannya. Pada suatu pagi yang indah di puncak gunung Minsan, Kwe Seng bersama istrinya duduk di depan pondok, menikmati hawa pagi pegunungan yang bersih sejuk dan menyehuatkan. Sinar matahari pagi dari timur mulai mengusir halimun pagi yang tebal. Dalam usianya yang 40 tahun lebih, Kwe Seng belum kelihatan tua benar. Wajahnya masih segar berseri, tubuhnya makin tegap dan agak gemuk. Hanya jenggot dan kumisnya yang tipis itu dipeliharanya dan membuat ia tampak lebih tua daripada dahulu. Adapun istrinya yang amat cinta kepadanya juga belum tampak tua benar. Tubuhnya masih ramping, senyumnya masih segar dan sepasang matanya masih bening seperti bintang. Ketika mereka duduk di depan pondok itu, tiba-tiba terdengar suara ketawa eng-eng yang nyaring gembira, lalu tampak gadis itu berlari-lari mendekat puncak sambil berseru. Koko, kayu bakar kita telah habis. Hayo berlomba mencari kayu tubuhnya yang kecil ramping itu berkelebat cepat, bajunya yang berwarna merah berkibar-kibar ketika ia lari sambil menengok ke belakang, wajahnya cantik berseri-seri. Di belakangnya tampak busong berusaha mengejarnya. Pemuda ini memiliki bentuk tubuh yang baik sekali. Bahunya bidang, dadanya berbentuk segitiga dan jelas membayangkan kekuatan, langkahnya tidak seperti seorang pelajari yang lemah, melainkan seperti seekor harimau. Wajahnya tampan dan ganteng, dengan alis hitam tebal berbentuk golok. Matanya lebar bersinar tajam sekali penuh wibawa, hidungnya mancung dan bibirnya jarang tersenyum. Dagunya terdapat belahan kecil di tengah-tengahnya, menambah ketampanan dan sifat tegasnya. Sayang, wajah yang ganteng ini terbayang kemurungan yang membuat ia pendiam dan seringkali keningnya berkerut. Moi-moi, biarlah aku yang mengumpulkan kayu. Pekerjaan kasar ini adalah pekerjaan laki-laki. Kalau berlomba, tentu saja aku kalah. Larimu lebih cepat daripada larinya rusa, mana aku bisa menyusulmu biarpun ia berkata demikian, namun busong lari juga agar tidak mengecewakan hati gadis yang menjadi teman bermain sejak kecil selama belasan tahun. Sebentar kemudian bayangan kedua orang muda itu lenyap dalam sebuah hutan di puncak. Suami istri yang duduk di depan pondok itu tersenyum, saling pandang penuh arti. Tak dapat disangka lagi, mereka adalah pasangan yang amat cocok dan setimpal, kata Kuei E. Seng setelah menarik napas panjang penuh kepuasan. Istrinya mengangguk. Benar eng-eng orangnya lincah jenaka, sebaliknya busong pendiam dan penyabar, amat cocok dan dapat saling mempengaruhi. Juga kulihat mereka itu saling mencinta. Hanya sayang. Mengapa sayang, isteriku? Ada dua hal yang kusayangkan. Pertama, orang tuanya tidak hidup bahagia, rumah tangga orang tuanya berantakan, ayah bunda bercerai. Ayah kawin lagi, ibu. Kuei E. Seng menghela napas. Memang tak dapat disangkal hal itu, akan tetapi apakah kita harus mengukur keadaan seseorang anak dari orang tuanya? Busong anak baik, semenjak kecil di dalam pengawasan kita. Bertahun-tahun kita melihat dia tumbuh dewasa, melihat watak-wataknya. Apakah masih belum cukup dan haruskah kita mengingat keadaan ayah bundanya? Kau memang betul. Aku terpengaruh oleh keadaan orang tuanya karena biasanya dari keluarga yang berantakan akan tumbuh anak-anak yang kurang baik. Akan tetapi busong semenjak kecil menjadi muridmu. Hanya aku sayangkan, karena kalau saja orang tuanya tidak demikian, alangkah akan lebih baiknya. Hem, tak salah umonganmu itu. Dan hal kedua yang kau sayangkan, apakah itu? Aku menyayangkan bahwa busong tidak mau belajar ilmu silat. Sedangkan anak kita, sungguh pun tidak sangat pandai, boleh dibilang telah memiliki kepandaian tinggi. Apakah hal ini tidak akan menjadi penghalang kesesuaian faham dan watak mereka kelak? Kue eseng tersenyum. Kau tidak tahu, istriku. Karena memang hal ini ku rahasiakan agar jangan sampai bocor dan mengagetkan hati busong. Kasihan anak yang hidupnya sebatang kera dan berhati bersih itu. Dia begitu benci kepada ilmu silat karena sejak kecil ia menelan filsafat. Filsafat hidup penuh damai dan penuh cinta kasih terhadap sesama hidup, dan terutama sekali karena ia kecewa melihat ayah bundanya yang menurut jalan pikirannya terpisah dan tersesat oleh ilmu silat. Di samping ini, telah banyak ia menyaksikan kekejaman dan kekejaan di waktu ia masih kecil sehingga timbul anggapannya bahwa ilmu silat hanya menjadi alat untuk melakukan kekejaman dan pembunuhan belaka. Inilah sebabnya ia tidak mau belajar ilmu silat. Akan tetapi, aku melihat bakat baik sekali terpendam dalam dirinya. Bakat luar biasa yang bahkan jauh lebih baik daripada aku sendiri. Karena inilah, diam-diam aku menanam dasar-dasar ilmu silat dan telah menyuruh dia berlatih siulian dan napas. Sekarang pun ia telah memiliki singkang yang hebat, hanya saja, ia tidak sadar akan hal ini. Kelak, kalau ia mengalami penderitaan hidup karena ketidakmampuannya bersilat, baru akan terbuka pikirannya dan sekali ia mempelajarinya, ia akan menjadi seorang yang luar biasa, bahkan mungkin melebih kepandayan dan tingkatku. Ginlin tercengang, akan tetapi juga girang sekali. Syukurlah kalau begitu. Kini hilang keraguanku. Sebaiknya kita lekas-lekas laksanakan perjodohan mereka. Setelah mereka menjadi suami istri, baru lega hatiku dan dapat kita tinggalkan mereka. Ah, istriku! Kurang bahagiakah kita tinggal di sini? Adakah yang lebih nikmat daripada hidup tenang dan penteram seperti hidup kita sekarang ini? Apakah kau masih selalu merindukan dunia ramai dan menyaksikan pertumpahan darah? Tiba-tiba wajah berserinyonya itu digelapi mendung, bahkan kedua matanya menjadi basah sehingga cepat-cepat ia mengusap air matu itu dengan sapu tangannya. Dengan muka tunduk ia berkata, Suamiku, memang aku berterima kasih kepada Tian, juga bersyukur kepadamu yang telah memberi kebahagiaan hidup kepadaku di tempat ini. Aku cukup bahagia, akan tetapi, ah, betapa aku dapat melupakan ayah bundaku yang terbunuh secara kejam, saudara kembarku menjadi pelacur, dan aku sendiri, seandainya tidak bertemu denganmu, apa jadinya dengan aku? Semua itu karena kebiadaban musuh yang membunuh, merampok, memperkosa, menghina. Suamiku, katakanlah, apakah aku harus diam saja sekarang? Apakah mungkin kebahagiaan hidupku tanpa mengingat sedikitpun akan penderitaan orang tua dan keluarga aku? Suamiku, di waktu sadar aku hidup bahagia di sampingmu dan di samping anak kita, akan tetapi tahukah kau betapa setiap malam aku bermimpi dan bertemu dengan arwah orang tuaku yang memandang penuh penyesalan? Ah, suamiku, Gin Lin lalu menangis. Kue, eh, seng memegang punda istrinya. Penangkan hatimu, istriku. Jangan kau kira bahwa aku pun tidak peduli akan hal itu semua. Akan tetapi, ku rasa tidaklah tepat kalau urusan pribadi dicampur adukan dengan urusan negara. Keluargamu terbasmi bukan karena urusan pribadi, melainkan karena urusan negara. Karena keluargamu bangsawan Teng, maka ketika dinasti Teng roboh, tentu saja keluargamu terlanda malap takah. Andai kata kau hendak membalas, kepada siapakah kau akan membalas? Dalam keributan seperti itu, dalam perang, mana bisa kita membalas kepada seseorang? Memang betul ucapanmu, suamiku, kata Gin Lin yang sudah dapat menenangkan hatinya. Dan memang aku tidak mendendam kepada seseorang, melainkan menaruh dendam kepada mereka yang menurunkan dinasti Teng, karena mereka itulah yang menghancurkan keluarga kami. Karena itu, kalau anak kita sudah menikah, aku, izinkanlah aku membantu Paman Chow Paong untuk menghancurkan musuh sehingga dengan jalan itu berarti aku sudah melakukan kewajibanku berbakti kepada orang tua dan keluarga. Baiklah, baiklah, kita bicarakan hal ini gelat. Apa kau kira aku dapat melepasmu begitu saja? Sekali kita berkumpul, untuk selamanya. Kalau memang kulihat bahwa musuh-musuhmu itu orang jahat, sebagai seorang pendekar tentu saja aku akan suka membantumu membasmi mereka. Gin Lin memegang lengan tangan suaminya. Matanya basah memandang wajah suaminya ketika ia berkata terharu, aku tahu engkau suamiku yang berhati baik sekali. Mereka berpadangan dan diam-diam kue-eseng menarik napas. Ia hanya menaruh kasihan kepada wanita ini, wanita yang menjadi istrinya karena kebetulan dan terpaksa. Ia tahu bahwa Gin Lin amat mencintanya, mencintanya semenjak masih menyamar sebagai nenek di neraka bumi. Akan tetapi dia, cinta juga kah dia kepada istrinya ini? Sukar dikatakan, dan kue-eseng akan membohongi diri sendiri kalau dia mengaku demikian. Cinta kasih terhadap wanita agaknya telah lenyap dari hati kue-eseng. Hatinya sudah kosong. Cintanya sudah lenyap bersama Lucian. Akan tetapi, sampai mati pun ia tidak akan suka menyatakan hal ini melalui mulut, bahkan ia coba mengusir dari dalam hatinya setiap kali timbul. Ia merasa kasihan kepada Gin Lin dan akan membela istrinya ini dengan seluruh jiwa raganya. Istriku, bukankah sekarang Paman Chow Paong telah berhasil pula meruntuhkan kerajaan Chin dan dengan demikian berarti sudah menang perang? Betul, suamiku. Akan tetapi Paman bersekutu dengan golongan lain sehingga kini didirikan Kerajaan Hon Muda, 947-951. Akan tetapi Kerajaan Hon ini pun selalu dibayangi musuh, selalu diserang dan keadaan Paman kabarnya makin payah. Bagaimana kau bisa tahu? Merah wajah istrinya ketika menjawab, aku telah menyuruh seorang penduduk lereng gunung pergi menyelidik ke kota Raja. Kueh eseng terkejut. Hem, kiranya istriku ini diam-diam tak pernah melupakan urusan negara. Akan tetapi pada saat itu berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu seorang kakek telah berada di situ. Kedua kakinya bersilah, tergantung di antara dua batang tongkat yang dipegangnya menggantikan kedua kaki untuk berdiri. Paman Ginlin berseru girang. Ah, kiranya Paman yang datang. Maafkan kami tidak dapat menyambut lebih dulu karena tidak tahu, kata Kueh eseng yang sudah bangkit berdiri dan memberi hormat. Sejenak kakek itu tidak menjawab, hanya berdiri menatap tajam kepada suami istri itu. Kemudian dia berkata, Kimmo Taishu Kueh eseng, aku ingin bicara empat metu denganmu. Tentu saja boleh. Silakan Paman masuk ke pondok kami yang buruk. Tidak di situ, Kueh eseng. Mari kau ikut aku menuruni puncak. Di lereng sunyi sana kita bicara. Waktu hanya sedikit, musuh-musuh mengejar-ngejarku, aku perlu bantuanmu, suami keponakanku. Paman, apakah yang terjadi Ginlin berseru kaget? Diamlah kau, Linji. Tidak perlu ribut-ribut, hanya perlu kau tahu bahwa kerajaan honmu daruntuh pula. Masih untung Pamanmu ini tidak tewas. Relakah kau kalau suamimu membantuku? Tentu saja, Paman. Kueh ee, Koko, kau pergilah ke lereng bersama Paman. Kasihanilah, bantulah, ucapan nyonya ini disertai pandang mata penuh permohonan, juga suaranya menyembunyikan isak tangisnya. Agaknya ia sedih sekali mendengar bahwa Pamannya kembali sudah jatuh. Baiklah, Limoy. Mari, Paman. Kedua orang sakti itu berkelebat cepat menuruni puncak. Di sebuah lereng yang sunyi Kong Lo Senjin berhenti, lalu menjatuhkan diri duduk bersilah dengan sepasang kakinya yang lumpuh sambil berkata, Kim Mo Tai Su, kali ini aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Hem, bantuan bagaimana yang Paman maksudkan? Duduklah di sini. Aku sengaja mengajakmu ke sini agar lebih enak kita bicara secara terbuka, jauh dari wanita yang tentu akan mengganggu saja. Di dalam hatinya Kue E-sen tidak setuju dengan pendapat ini, akan tetapi ia tidak membantah, lalu duduk di depan kakek itu. Kakek yang sudah hamat tua, akan tetapi dari pandang matanya jelas tampak semangat bernyala-nyala. Setelah melihat Kue E-sen duduk di depannya, kakek ini berkata, suaranya lambat perlahan. Engkau tentu telah mendengar dari istrimu betapa malapetaka hebat menimpa kerajaan Teng berikut semua bangsawan dan keluarga Kaisar. Dan tentu kau pun sudah tahu betapa aku kehilangan tenaga kedua kakekku dalam perang itu dan kemudian betapa aku mengorbankan seluruh hidupku untuk berusaha membangun kembali kerajaan Teng yang telah dirobohkan para pemerontak. Kue E-sen mengangguk. Bagaimana pendapatmu tentang semua usahaku itu? Sudah sepatutnya mengingat bahwa Paman adalah seorang bekas pangeran dan raja muda Teng yang tentu harus bersetia kepada kerajaan Teng, jawab Kue E-sen sejujurnya. Bukan itu saja. Akan tetapi juga mengingat akan malapetaka yang menimpa keluargaku, keluarga Ginlin istrimu. Jangan mengira bahwa aku aktif bergerak untuk mencari kedudukan. Sama sekali bukan. Terus terangku katakan bahwa ketika kerajaan Teng muda berhasil meruntuhkan kerajaan Liang, aku lalu mengundurkan diri ke Pulau Kosong di mana aku melatih dua orang muridku. Baru setelah kerajaan Teng muda roboh, aku keluar lagi dari pulau dan berusaha membangun kembali kerajaan Teng akan tetapi, banyak pengikut Teng sudah tewas sehingga terpaksa dengan mengadakan persekutuan dengan golongan lain. Akhirnya kami berhasil meruntuhkan kerajaan Chin dan membangun kerajaan Hon muda. Namun, begitu aku kembali ke Pulau mengundurkan diri, sekarang kerajaan Hon telah runtuh kembali, hanya berdiri selama empat tahun saja, 947 sampai 951. Hmm, lalu sekarang apa yang dapatku lakukan untuk membantu paman? Sekarang sudah runtuh semangatku untuk membangun kembali kerajaan Teng sudah habis sekarang keturunan Kaisar, dan sudah musnah pula pengikut-pengikutnya. Apa artinya kalau tinggal aku seorang? Betapapun juga, aku harus membalas dendam kepada tokoh-tokoh yang dahulu telah meruntuhkan kerajaan Teng, juga tokoh-tokoh yang sekarang telah merobohkan Hon muda. Akan tetapi aku hanya sendiri, dan musuh-musuh itu begitu banyak. Oleh karena itulah, Kue E. Seng, demi sakit hati dan dendam istrimu, maukah kau membantuku? Maaf, paman. Menurut pendapatku, keluarga istriku terbasmi dalam keadaan perang dan dia sendiri pun tidak dapat mengatakan dengan jelas siapa-siapa orangnya yang melakukan pembasmian. Dalam perang tentu keadaan kacau balau dan seluruh barisan pihak musuh merupakan lawan. Tak mungkin saya dan istri saya membalas secara membabi buta, karena bukankah tentara pihak musuh itu pun hanya memenuhi tugas mereka? Tidak ada dendam pribadi dalam urusan perang. Adapun, tentang membantu paman, agaknya sudah sepatutnya aku membantu kalau paman terancam bahaya. Akan tetapi, kulihat paman tidak terancam siapa-siapa pada saat ini. Kalau paman mempunyai musuh-musuh pribadi lalu minta bantuanku, tentu saja harus kulihat dulu siapakah mereka itu. Kalau mereka terdiri dari golongan jahat, tentu aku tidak akan segan-segan membantumu.